Usia berapa orang tua harus khawatir tentang speech delay pada anak? Mengenai speech delay atau keterlambatan bicara, itu yang mesti dipegang adalah pada usia 2 tahun, anak harus bisa minimal bisa 1-8 kata. Yang bermakna bukan berupa kata yang tidak jelas atau kata yang sembarangan yang diomong. Misalnya, dia bilang mama-mama tapi yang dipanggil bapaknya. Itu bukan ngomong namanya, itu namanya speech delay. Jadi, yang ibu harus waspadain itu adalah pada usia 2 tahun, di mana anak itu sudah harus bisa ngomong minimal 2-8 kata sudah cukup baik. Nah, kalau misalnya ada keterlambatan bicara, sebaiknya ibu segera konsultasi ke dokter anak. Biasanya nanti dia akan diperiksa lebih lanjut apakah ada gangguan pendengaran atau ada gangguan yang lain. Ayo, lebih sehat dan produktif bersama Rumah Sakit Lira Medica. Layanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga, gelira aja!